PENDIRI KOMODITAS FLAT EARTH YANG TEWAS DIBAKAR APAKA SOSAK MISTERIUS BUS DARLING Pembunuhan sadis pada Edi Chandra Purnama alias Pupong Sadili, berusia 54 tahun dan anaknya M. Adi Pradana alias Dana berusia 23 tahun. Menyedihkan bagi kalangan komunitas bumi datar di Indonesia. Ayah dan anak tersebut merupakan tokoh pendiri komunitas bumi datar Indonesia, Flat Earth 101. Bagi yang mengikuti isu bumi datar dari Flat Earth 101, bakal familiar dengan sosok misterius yang dikenal dengan nama Buzz Darling. Pada video Youtube Flat Earth 101, suara Buzz Darling sangat familiar menjelaskan detail berbagai isu yang diusung bumi datar. Halo pemirsa, ini adalah episode bonus di luar dari serial video yang direncanakan untuk menjawab pertanyaan dari para subscribers. Episode ini terdiri dari dua sesi. Pertama, tentang Kuba Selatan atau Southern Hemisphere. Makanya, pembunuhan pada Papung dan Dana membuat penggemar bumi datar bertanya-tanya. Apakah di antara kedua korban tersebut adalah Buzz Darling? Salah satu fitur penting lainnya di FS 101, yang enggak dipublikasikan namanya mengungkapkan. Pupung dan Dana bukan sosok misterius yang sampai kini membuat penasaran penggemar bumi datar. Bukan keduanya, bukan Buzz Darling. Dia adalah orang yang bantu Buzz Darling memberikan data-data Flat Earth. Hasil-hasil eksperimen dan yang menjalin komunikasi dengan Flat Earth luar negeri. Ujar sang sumber tersebut kepada viva.co.id. Rabu malam 28 Agustus 2019. Sumber itu menuturkan Pupung dan Dana bertugas koordinasi komunitas bumi datar di Indonesia. Om Pupung dan Mas Dana yang mengakordinir masukan informasi di forum Flat Earth 101, ungkapnya. Pupung dan Dana menjadi korban pembunuhan sadis dengan otak intelektual adalah Aulia Kesuma, yang merupakan istri Pupung. Ayah dan anak itu dibunuh di lebak bulus dengan diracun dan diminumi minuman keras pada Jumat malam. 23 Agustus 2019. Dalam menjelikan aksi biadabnya, Aulia menyebabkan empat pembunuh bayaran. Setelah mengeksekusi keduanya pada Jumat malam, Aulia dan putranya yang lain, Kelvin membawa mayat keduanya ke Sukabumi pada Minggu 25 Agustus 2019. Di Sukabumi, mereka memutuskan membakar mobil beserta kedua mayat pada Minggu siang 25 Agustus 2019 untuk menghilangkan jejak pembunuhan mereka. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!